Pemirsa DPRD Provinsi Jambi bersama KPK menggelar sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto. Dihadiri Kasatgas Korpsupgah I3 KPK Harun Hidayat, PIC Korpsupgah Wilayah Jambi Surya Wiharsa, dan PIC Korpsupgah Wilayah Bengkulu Muhammad Sofa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada DPRD Provinsi Jambi, Kamis 25 April 2024. Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, dan Burhanuddin Mahir, serta turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, hadir Kasatgas Korpsupgah I3 KPK Harun Hidayat, PIC Korpsupgah Wilayah Jambi Surya Wiharsa, dan PIC Korpsupgah Wilayah Bengkulu Muhammad Sofa. Ada pempertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto. Harun Hidayat dalam kesempatan ini memberikan penyampaian terkait dengan pencegahan-pencegahan upaya tindak pidana korupsi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi yang hadir. Satu di antaranya penyampaian yang disampaikan adalah terkait dengan pokok-pokok pikiran Dewan. Poin penting yang disampaikan oleh Harun Hidayat, bahwa DPRD tidak boleh melakukan intervensi dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh eksekutif. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terus untuk memberantas korupsi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, alat-alat kembaraan kami semua, sehingga mungkin ada kemampuan-kemampuan atau ada regulasi-regulasi yang perlu kami ketahui sehingga itu menghindarkan kami dari ini lagi dengan korupsi. Saya yakin, aku yakin, kalau kemampuan ini sangat kuat untuk tidak melakukan ini dan tidak korupsi. Terima kasih telah menonton!